Bagaimana proses pelatihan terhadap anggota BRIMOB? Pagi ini, nah kita lihat bersama-sama ini dia sedang dilakukan merdiri, bye. Kemudian, baju atau gaun yang kedap air. Hari ini hasmat kedap air, yang ini yang kita pakai sehari-hari. Kuran beri yang ada di, bisa pakai serong tangan karet. Yang ada di, nah, ternyata ini. Tensinya adalah, karena kita dilindungi oleh dua lapis. Jadi, pemakaian tarung tangan, ini yang paling kamu sudah dengar. Lalu sudah dengar, tarung tangan kita pakai pertama kali. Dilepas teratur kali. Terima kasih telah menonton! 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 Bukan remote untuk berdasarkan dengan rumah sakit Bayangkara Kediri seperti apa? Begini, kita dari anggota remote COVID-19 Kediri, sebenarnya ini penanganan awal, penanganan awal. Bukan kita penanganan lanjutan. Penanganan lanjutan memang dari pihak rumah sakit, terutama tim medisnya. Remote sebagai penanganan awal kita adalah penanganan korban di lapangan, bukan pengulasan jenasa, tetapi penanganan korban di lapangan. Kayak evakuasi korban, baik yang sifatnya sudah meninggal atau masih hidup. Jadi bukan lagi kita memasarkan di rumah sakit, bukan. Tapi penanganan awal di lapangan. Sekali lagi kita upaya sebagai petugas di lapangan. Berarti sangat perlu sekali gak anggota untuk mengetahui cara evakuasi di lapangan tersebut? Betul sekali. Ini berkaitan dengan keselamatan anggota juga. Kita berupaya menyelamatkan atau evakuasi di lapangan malah kita sedih gak tahu SOB-nya malah kita yang antisi jelaka. Dari latihan ini tadi mungkin yang didapat materi-materinya apa saja sih? Sebenarnya ya benar-benar kita ambil manfaat dari pelatihan ini adalah teknik penggunaan APD, kemudian teknik evakuasi, kemudian cara aman bagaimana bagi anggota dalam pelaksanaan di lapangan. Tadi berapa anggota yang ikut serta? Dalam jenis hari pekerjaan hampir 50 orang. 50. Baik, kali ini kita sudah bersama dengan dokter Tuti dari rumah sakit Bayangkawai Kediri. Nah, untuk pelatihan kali ini apa saja sih dok yang disampaikan kepada anggota Primop Kediri ini? Oke, jadi pada pelatihan pagi ini kami berbagi atau mesosialisasikan bagaimana cara kita menangani atau menemukan seseorang yang baik itu yang tergeletak di jalan, kemudian bagaimana kalau saat kita olah TKP, bagaimana mau mulasaran jenazah baik di rumah maupun di rumah sakit pada masa pandemi ini. Dan bagaimana menunjukkan bahwa jenazah yang sudah dilakukan tata laksana di rumah sakit baik dia masih terduga COVID-19 atau sudah konfirmasi COVID-19 itu dia sudah aman untuk dimakamkan. Jadi untuk meluruskan persepsi masyarakat. Edukasi. Iya, mengedukasi masyarakat. Bagaimana masyarakat supaya tidak reject terhadap pemakaman jenazah dan untuk kedepannya bagaimana bahwa pemakaman jenazah ini bisa dilakukan juga oleh keluarga. Berarti artinya sangat perlu ya untuk sebagai anggota primop ini mengetahui pasal acara tersebut termasuk juga masyarakat segera. Iya, karena kita tidak tahu pandemi ini akan kapan berakhir. Apalagi kita mau masuk ke masa new normal. Jadi kita sendiri yang harus bersahap dengan COVID-19 bagaimana kita bisa aman. Sejauh ini ini tadi langkah apa saja sejak pertama materi sampai praktek apa saja yang dilakukan anggota. Jadi anggota pertama menempatkan materi tentang prinsip mengenal tentang COVID-19 kemudian prinsip menggunakan APJ kemudian bagaimana apa sikap kita sebagai masyarakat untuk apabila menemukan seseorang yang dalam konser geletak. karena saya lihat sendiri sekarang masyarakat itu kalau lihat lontok geletak itu malah kabur jadi sudah hilang lagi rasa kemanusiaan rasa toleransi karena takut sama COVID-19 itu padahal kita masih bisa melakukan toleransi dengan apa ya tadi menggunakan APD kalau tidak ada APD kita pakai plastik atau apapun yang kita temukan kalau misalkan kita tidak menemukan sarungan. Kalau pakai APD kan pasti gerah kira-kira berapa jam bisa bertahan itu para petugas kesehatan kita kalau untuk bertahan itu ya kalau manusia normanya 4 jam 4 jam itu sebetulnya efektivitas APD itu sudah mulai tidak bisa 100% itu sekali lepas sekali pakai iya sekali pakai sekali pakai dua tadi gimana pengalamannya mas pakai APD pertama kali ya pasti untuk berkeringat pastilah Bobios ini mas ya berarti berkeringat ya terus yang paling sulit dari semua prosesnya itu apa nggak ada yang paling sulit yang penting semua dilakukan dengan hati yang ikhlas hati yang ikhlas ya terima kasih Mas Erwin jangan lupa like komen dan subscribe channel ini RKTV selalu dinanti sub indo by broth3rmax